Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 20 Kakek berambut putih menuntut obat. Lim Hon Kin merasa darah panas bergelora di dalam dadanya, tidak tahan lagi ia cucurkan air mata, terusnya dengan nada sedih, bila lociam poe tak mau membeber asal usulku hari ini, aku pun akan berlutut terus sepanjang masa. Pemuda murung yang selalu angkuh ini agaknya sudah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, air matanya bercucuran amat deras. Tampaknya Hakim Sakti Chiu Wang merasa sangat terharu, pelan-pelan ia duduk kembali sambil membujuk, seorang lelaki sejati tak gampang mencucurkan air mata, cepat bangkitlah dulu. Jadi lociam poe telah mengawalkan permintaanku Haklem Sakti Chiu Wang menggeleng. Nak, cepatlah bangun. Mari kita berbincang-bincang lagi. Aku suka dengan para pendekar yang gagah dan berjiwa baja, paling benci dengan orang tak bersemangat yang gampang terpengaruh emosi. Sambil menyekai rematanya Lim Hon Kin bangkit berdiri, ujarnya, bila lociam poe tidak bersedia membeber asal usulku, terpaksa aku pergi mencari Tian Hok Sang Jin. Kalau aku tidak bicara, tanggung Tian Hok Sang Jin pun tak bakal meluluskan permintaanmu. Tanda petik. Lim Hon Kim ingin bertanya lebih jauh, mendadak terdengar suara dehman berkumandang datang di susul kemudian terdengar suara langkah kaki yang kacau. Ketika berpaling, tampaklah ketua awan hijau Cium Yacu berjalan paling depan di susul Han Sikong dan Libun yang di belakangnya. Cium Yacu memandang Lim Hon Kim sekejap, lalu tanyanya kepada si Hakim Sakti Chiu Wang, Cium Tai Hiap, lukamu tidak apa-apa bukan Cium Wang tertawa. Fang Tian Hua disebut orang dewa Jin Som, tentu saja nama besarnya itu bukan nama kosong saja, sungguh tak disangka sebotol pil Jin Som berusia seribu tahunnya benar-benar dapat merenggut balik sukmaku dari pintu neraka. Ucapan itu diutarakan dengan suara nyaring dan lantang, jelas luka yang dideritanya sudah sembuh sebagian besar. Cium Yacu menghela napas panjang, katanya, orang baik memang selalu dilindungi Tian, pada waktu biasa Cium Tai Hiap hanya menolong orang, oleh sebab itulah ketika berita terlukamu tersebar dalam dunia persilatan, entah berapa banyak orang yang turut menguatirkan keselamatan jiwamu. Meski aku tak ingin menyebar luaskan berita ini, namun orang yang datang menjenguk atau menghantar obat tetap mengalir datang tiada habisnya. Aku memang punya banyak teman di dunia persilatan, tapi musuhku juga tak sedikit jumlahnya, selama ini aku yakin banyak musuh besarku yang telah datang ke kuil awan hijau untuk menuntut balas bukan sambung Chi Wang sambil tertawa. Cium Yacu mengalihkan pandangannya memandang para jago sekejap, kemudian sahutnya, Ye A A, walaupun ada beberapa orang yang mendapat kabar dan datang mencari balas, tapi semuanya berhasil dibendung oleh Li Kong Chu. Chi Wang segera menatap wajah Libun yang lekat-lekat, katanya aku sudah beberapa kali bertemu Muka dengan ibumu, Budi Bantuan Saudara Li pasti akan ku balas setelah bertemu ibumu nanti. Lo Chi Ampue adalah seorang pendekar sejati masa ini, kata Libun yang sambil tertawa. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai umat persilatan untuk berusaha membantu Lo Chi Ampue lolos dari bencana kali ini, tentang ibuku belakangan ini ia sudah hidup. Memencilkan diri meski aku sendiri pun jarang dapat bersuah dengan beliau, Maksud baik Lo Chi Ampue biar aku mewakili ibuku untuk menerimanya. Ternyata ia kuatir Chi Wang benar-benar mengunjungi Bukit Hang San setelah lukanya sembuh nanti, dengan kedudukan serta pamornya dalam dunia persilatan, sudah sepatutnya kalau kunjungan itu disambut sendiri oleh ibunya. Padahal waktu itu ibunya sedang menutup diri dan tak mungkin munculkan diri untuk menyambut dengan watak Chi Wang tinggi hati, perlakuan macam itu bisa jadi akan menimbulkan salah paham dengan pihak keluarga Hang San, karena itulah ia berusaha untuk menampik. Hakim sakti Chi Wang menghela nafas panjang. Yee aa, sebagian besar sahabat lamaku telah wafat, yang masih hidup pun kebanyakan sudah mengundurkan diri tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, tinggal aku seorang yang masih luntang lantung dalam keramaian dunia. Aaai, kelihatannya sudah waktunya. Aku mengundurkan diri juga. Kata-kata Chi Uta Ihiap pantas menjadi panutan bagi kaum muda, tapi bicara sejujurnya, hidup mengasingkan diri pun tidak menjamin bisa lolos dari segala keruatan dalam dunia persilatan, contoh yang paling jelas adalah diriku, meskipun aku sudah hidup sebagai pendeta di kubil awan hijau dan boleh dibilang telah menghindarkan diri dari keramaian dunia persilatan, tapi kenyataannya selama belasan tahun ini begitu banyak jago persilatan tetap datang mencari balas. Meski berulang kali aku mengalah dan mencoba menahan diri, tak urung beberapa kali juga aku dipaksa untuk turun tangan. Aaai, satu kali orang terlibat dalam dunia persilatan, tampaknya selama hidup jangan harap bisa meloloskan diri kembali. Kemudian setelah berhenti sejenak, Chi Miyacu berkata lebih jauh, berbicara dari kedudukan serta pamor Chi Uta Ihiap ia sepuluh kali lipat lebih tinggi ketimbang aku. Bila ingin mencari sepi untuk hidup tenang, aku rasa sulitnya bukan kepalang. Eh, ucapan itu memang benar, timbrung Hon Sikong tiba-tiba. Siapapun yang pernah terjun ke dalam dunia persilatan, selama hidup ia jangan harap bisa cuci tangan dengan bersih. Setelah tarik napas panjang, terusnya, dari deretan jago silatang katan kita sekarang, Chi Uta Ihiap. Fang Tianhua dan Tianhok Sangjin terhitung tiga jenis. Tokoh yang saling berbeda, selama ini Chi Uta Ihiap malang melintang dalam dunia persilatan dengan mengutamakan keadilan dan jiwa pendekar sehingga disebut orang hakim berwajah baja, tidak heran kalau Chi Uta Ihiap mempunyai banyak musuh sebaliknya Fang Tianhua tak pernah terjun ke dunia persilatan, tapi kenyataannya musuh besar yang bermusuhan dengannya tidak berbeda jauh dengan musuh-musuh Chi Uta Ihiap. Eh, perkataan itu benar juga, Chi Uang manggut-manggut. Tapi yang paling mengenaskan justru Tianhok Sangjin, biasanya ia tak suka cari nama maupun kedudukan, tapi justru begitu banyak jago silat serta permasalahannya yang meremit dan melibatkan dirinya ia berusaha menjauhkan diri dari keramaian dunia, tapi justru banyak orang pergi mencarinya untuk membuat perhitungan sehingga pondok klian imlunya yang terdiri dari berapa buah bangunan gubuk tak pernah sepi dari kunjungan manusia. Nyatanya aku pernah kesana, si kepalan baja kuwi dari tiga orang gagah won tiong pun pernah kesitu. Apa mendadak sepasang metu Chi Uang yang berada di balik kain pembalut putih melotot besar? Menurut apa yang ku ketahui, dua orang pembantu Tianhok Sangjin bukan jago sembarangan, masa mereka izinkan sembarangan orang mengunjungi pondok. Lian Imlu? Aku percaya dan yakin Tianhok Sangjin adalah seorang jago pilihan, baik budi pekerti maupun ilmu silatnya sudah mencapai taraf kesempurnaan dan aku pun menyadari selama hidup Jangan harap aku orang Shihon mampu melatih diri hingga mencapai taraf yang seimbang dengan kemampuannya, tapi kalau berbicara tentang beberapa orang pembantunya itu, kemampuan mereka masih belum cukup untuk membendung kehadiran para jago. Ada apa? Kau pernah bertarung dengan mereka? Jui Lotoa orangnya ramah, ia lepaskan kami untuk lewat, sebaliknya liloji galak dan tak kenal manusia, sikapnya itu memaksa aku si monyet tua terpaksa harus menerjang naik dengan kekerasan. Kau dapat mengungguli liloji, hal ini membuktikan ilmu silatmu terhitung bagus sekali. Dikala kami berada di pondok Lian Imlu itulah, dengan metu kepala sendiri kami saksikan kehadiran dua manusia aneh dari Tianlem. Nenek naga berambut putih, Tukas Chiu Wang Tertegun. Yee, selain nenek naga berambut putih, masih ada lagi seorang kakek berambut putih. Oh, dia pasti si naga botas yang CO pada puluhan tahun berselang. Orang ini adalah seorang tokoh kalangan hitam yang amat termasuhur dalam dunia persilatan, kemudian ia dipaksa orang meninggalkan daratan Tionggoan hingga mesti mengungsi ke Tianlem. Entah bagaimana ceritanya tahu-tahu ia sudah menjadi anggota perguruan Tianlem. Ada urusan apa kedua orang itu datang ke pondok Lian Imlu? Mencari Tianhok Sangjin untuk menelusuri jejak dua mustika dari Tianlem. Pedang usus ikan dan tameng naga langit benar. Menurut apa yang ku ketahui, Tianhok Sangjin tidak mencari nama maupun kedudukan walaupun dua mustika dari Tianlem merupakan mustika impian setiap umat persilatan, bukan berarti dia pun bakal tertarik dengan benda-benda semacam itu sudah pasti dua manusia aneh dari Tianlem mendapat hasutan orang lain sehingga menyatroni pondok Lian Imlu. Agaknya secara tiba-tiba Han Sikong teringat akan suatu persoalan yang amat penting, segera katanya, Ciu Tai Hiapka sudah lama berkelana di dalam dunia. Persilatan pengetahuan serta pengalamanmu pasti amat luas, boleh dibilang jarang ada yang menandingi. Tanda petik. Anda terlalu memuji, bila ingin bertanya katakan saja. Ciu Tai Hiap apakah kau kenal dengan seorang jago pedang kenamaan dari dunia persilatan yang menjadi sahabat karib Tianhok Sangjin, dia mengaku bernama PKH Ihong. Si Hakim Sakti Ciu Wang berpikir sejenak kemudian sahutnya, walaupun banyak jago pedang kenamaan yang belum pernah ku jumpai, paling tidak tentu pernah ku dengar namanya, tapi rasanya belum pernah ku dengar nama PKH Ihong itu. Han Sikong segera melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian tertawa tergelak. Hahaha Saudara Lim. Kita sudah ditipu Buddha itu. Tapi kita tak akan salah melihat, pedang usus ikan betul-betul berada di tangannya, ucap Lim Hon Kim. Meskipun dua mustika dari Tianlem tidak berada di tangan Tianhok Sangjin, tapi kelihatannya ada hubungan yang ngerat dengan dirinya, sedang kehadiran dua manusia aneh dari Tianlem di pondok Kelian Imlu juga bukan tanpa alasan, tentunya Ciu Tai Hiap pernah mendengar tentang gadis naga berbaju hitam bukan? Ciu Wang Manggut-Manggut membenarkan. Dengan membawa dua mustika dari Tianlem, perempuan ini telah membuat onar selama belasan tahun di daratan Tionggoan, tapi secara tiba-tiba jejaknya lenyap tak berbekas dan tak pernah munculkan diri kembali, dulu aku pernah bertemu satu kali dengannya, apakah ia masih hidup hingga ini? Bukan hanya masih hidup segar bugar malahan sudah kawin. Kawin dengan siap papek, KHI Hong. Maka secara ringkas Han Sikong menceritakan bagaimana kisahnya mereka bertemu dengan Hon Guat, terjerumus di perkampungan Lak Sengtong, naik ke pondok Kelian Imlu untuk mematahkan Borgol Tangan lalu bagaimana bertemu dengan si gadis naga berbaju hitam dan dua manusia aneh dari Tianlem, di mana Tianhok Sangjin dipaksa untuk menyerahkan dua mustika dari Tianlem, lalu bagaimana Tianhok Sangjin secara sukarlah berangkat ke istana racun. Selesai mendengar kisah tersebut, Cimiyacu menghela napas panjang, katanya, selamanya Tianhok Sangjin tak pernah berhubungan dengan umat persilatan. Ternyata ia pun digunda banyak persoalan dan kerepotan, AAAI sebagai anggota dunia persilatan tampaknya susah amat untuk melepaskan diri dari keruatan pelbagai masalah. Tianhok Sangjin kelewat termasuhur, ujar Han Sikong. Dengan kedudukannya dalam dunia persilatan, tentu saja sulit baginya untuk memutuskan hubungan dengan masalah dunia persilatan, betul ia tidak mencari gara-gara, tapi orang lain justru datang mencarinya sekalipun dibalik kejadian ini terdapat banyak masalah yang kurang jelas, tapi sukar untuk dicari sebab musabatnya, yang membuat orang lebih tak habis mengerti adalah kerelaan Tianhok Sangjin menuruti perintah Dewi Seratus Racun untuk berangkat ke Istana Racun. Malahan ku dengar kepergian Tianhok Sangjin kali ini konon ada hubungannya dengan keselamatan seluruh umat persilatan di dunia ini, coba bayangkan apakah kejadian ini tidak aneh. Ehem, rasa-rasanya aku pun pernah mendengar orang membicarakan masalah Istana Pancaracun, kata Chi Miya Chu. Tapi kalau dipikirkan kembali sekarang, rasanya susah bagiku untuk mengingat-ingat di manakah leita Istana Racun itu. Oh oh, kalian belum pernah mendengar tentang Istana Pancaracun. Aku bisa memberi sedikit penjelasan untuk kalian, kata Chi Wang. Jadi Chi Tai Hiya pernah berkunjung ke Istana Pancaracun. Chi Wang segera menggeleng. Biarpun aku belum pernah berkunjung ke tempat itu, namun aku mengetahui seluk-beluknya dengan jelas. Yee, aku pun pernah mendengar cerita tentang betapa seram dan mengerikannya tempat itu, ujar Chi Miya Chu. Terus terang saja setelah peristiwa itu, aku pernah berpikir cukup lama, tapi sulit rasanya untuk mempercayainya dengan begitu saja. Chi Wang menghela nafas panjang, berita yang tersiar dalam dunia persilatan memang kedengarannya menyeramkan sebab banyak yang sudah ditambahi bumbu, Tapi berita yang kudengar ini justru datang dari mulut seorang sahabat lamaku, jadi kebenaran ceritanya lebih dapat dipercaya. Menyinggung soal menyeramkan, tempat itu memang tiada duanya di dunia saat ini. Sebetulnya tempat macam apakah itu tukas Li Bunyang? Ibumu mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang amat luas, bahkan mungkin jauh di atas. Kemampuanku, masa saudara Li belum pernah mendengar ibumu menyinggung soal ini? Mendengar sih pernah, cuma hanya sekilas pintas saja sehingga kurang begitu jelas. Chi Wang menggeser badannya untuk duduk lebih nyaman sedikit. Kemudian setelah mendeham pelalan, terusnya, tempat itu merupakan suatu tempat yang penuh diliputi hawa beracun yang jahat dan misterius, Konon, sepuluh li di sekeliling istana panca racun penuh tertimbun daun-daun membusuk serta aliran hawa racun yang entah dari mana asalnya. Aliran hawa racun serta daun-daun membusuk yang terhimpun menjadi satu menciptakan suatu hawa maut yang alami tapi jahatnya bukan kepalang, kemudian oleh seseorang tempat itu dirubah sedemikian rupa sehingga bekas-bekas daun busuk itu jadi sama sekali tak berbekas, ini menyebabkan orang luar yang tiba di situ dan tidak mengetahui kondisi setempat menjadi terjebak ke dalam alam beracun tanpa disadarinya. Kalau sudah begini, biar kau memiliki ilmu silat yang mahadasyat pun jangan harap bisa lolos dari bencana kematian. Tanda petik. Semua orang mendengarkan penuturan itu dengan seksama, enam buah sorot meco bersama-sama ditujukan ke wajah Chiu Wong. Pelan-pelan si hakim sakti Chiu Wong pejamkan matanya, kemudian ia baru melanjutkan, alam maut yang tercipta oleh daun-daun busuk serta aliran hawa beracun itu benar-benar merupakan suatu tempat maut yang tiada duanya di dunia ini. Tak usah seseorang terjerumus ke dalam hawa racun yang sudah terhimpun beratus tahun lamanya, cukup bau busuk yang terpancar dari daun busuk saja sudah mampu membuat seseorang mati lemas. Aneh benar, masa anggota Istana Pancaracun tidak takut dengan hawa beracun itu tanya Han Sikong Keheranan. Setiap benda di dunia ini pasti ada lawannya, Konon di dalam Istana Pancaracun itu tumbuh sejenis bunga aneh yang memiliki bau harum sangat tebal. Asal seseorang mencantumkan sekuntum bunga itu di badannya, maka ia tak perlu khawatir dengan hawa beracun lagi. Kecuali alam beracun itu apakah masih ada tempat lain yang lebih berbahaya lagi tanya Libun Yang. Di dalam alam racun yang terdiri dari daun busuk serta hawa racun itu terdapat sebidang tanah seluas berapa ratus haktar. Di tempat itulah Istana Racun tersebut didirikan untuk melengkapi keseraman istana tadi, dikumpulkan aneka macam mahluk beracun yang, kalau dijumlah mencapai lima jenis utama, itulah sebabnya istana itu disebut Istana Pancaracun. Kalau dibilang ada lima jenis mahluk beracun, seharusnya antara mahluk yang satu dengan mahluk yang lain saling bertentangan. Bagaimana mungkin tetap ada lima racun? Tanya Libun Yang. Wah, kalau soal itu aku kurang jelas. Libun Yang mendahampelan, katanya lagi, manusia macam apa pula pemimpin yang menyelenggarakan Istana Pancaracun itu? Masalah ini bukan cuma aku yang tak jelas, aku rasa tak ada orang kedua dalam dunia persilatan saat ini yang mengetahui seluk-beluk tersebut sejelasnya. Aku tahu di dunia ini justru ada dua orang yang mengetahui latar belakang Istana Pancaracun itu secara jelas tiba-tiba Han Sikong menyelah. Harap Lociampuai menjelaskan lebih jauh, yang pertama adalah Tianhok Sangjin, tapi dia sudah memasuki Istana Pancaracun sehingga tak perlu disinggung lagi. Masih ada seorang lagi hingga kini masih berdiam di pondok Lian Im Lu. Kau maksudkan gadis berbaju putih yang lemah karena penyakit itu? Tanya Lim Hon Kim. Yee-a-a, gadis itulah yang kumaksudkan. Ketika Tianhok Sangjin hendak mengikuti si perempuan siluman menuju ke Istana Pancaracun Tempo Hari, hampir semua orang yang hadir pada marah dan berusaha menghalangi cuma si nona baju putih yang datang secara tergesa-gesa saja yang tidak terpengaruh oleh keadaan, malahan ia membujuk Tianhok Sangjin agar berangkat dengan perasaan lega. Bukan saja ia berbicara dengan tenang, malahan mengantar tanpa perasaan hati yang berat apabila ia belum mengetahui latar belakang persoalan itu secara jelas, tak nanti ia bisa bersikap demikian. Eh, perkataan Loh Chiam Pue memang benar. Tiba-tiba terdengar suara bulu sayap burung membelah angkasa berkumandang datangi di susul kemudian terlihat seekor burung kakak tua menembusi angkasa melayang masuk ke dalam ruangan, burung itu tak lain adalah biji, burung yang cerdik itu. Setelah mengitari ruangan satu lingkaran burung itu melayang turun dan hingga di bahu libun yang sambil berteriak, Nona bertemu musuh, Nona bertemu musuh. Berubah paras muka libun yang, dengan cepat ia melompat bangun sambil serunya, adikku telah bertemu musuh tangguh dan kini sedang terlibat dalam pertarungan sengit, harap kalian tunggu di sini, aku akan membantu adikku dulu. Selesai bicara, tanpa menanti jawaban dari beberapa orang itu ia sudah lari keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Soat biji si burung cerdik itu segera mementang sayapnya terbang lebih dulu sebagai penunjuk jalan, Hal Sikong segera ikut melompat bangun sambil ujarnya, biar aku ikut saudara li melihat keadaan, ingin kulihat jagoan dari mana yang telah datang, dengan langkah lebar dia menyusul dari belakang. Cium Yacu tak mau kalah, katanya pula, Lim Situ, harap kau tetap tinggal di sini menemani Ciu Tai Hiap aku segera akan balik. Lim Hon Kim berkerut kening, Jah menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian dibatalkan ia mengawasi kepergian beberapa orang rekannya itu tanpa bicara. Sepeninggal beberapa orang itu, si Hakim Sakti Ciu Wang baru berpaling memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian tanyanya, Pernahkah ibumu membicarakan tentang tabiatku selama ini? Jarang sekali ibu membicarakan masalah dunia persilatan dengan diriku, terutama masalah jago-jago silatnya. Nah, itulah dia. Wataku memang aneh sekali, apa yang telah kuputuskan selamanya tak akan pernah dirubah setelah aku memutuskan akan mewariskan ilmu silat kepadamu, perduli kau setuju atau tidak aku tetap akan mewariskan kepandayan kepadamu, sebaliknya aku tidak bersedia memberitahukan asal-usulmu, maka meskipun kau gorok leher sendiri di hadapanku pun tak nanti aku akan menuruti kehendakmu itu. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan tegas dan sama sekali tidak memberi peluang untuk berunding, malah selesai bicara dia pejamkan matanya rapat-rapat. Lim Hon Kim menghelana pasedih, pelan-pelan ia berjalan keluar dari ruangan sementara itu dua orang tosu kecil penjaga pintu telah meloloskan senjata masing-masing dan bersembunyi di balik kegelapan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Lim Hon Kim mengangkat kepalanya memandang angkasa, tampak rembulan tergantung jauh di atas awan, bintang bertaburan di angkasa memancarkan cahaya yang redup, ia menghembuskan napas panjang, ingin rasanya untuk membuang semua kekesalan yang mengganjal dadanya, tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan satu pukulan ke arah hutan bambu. Pukulan itu hampir disertai seluruh kemurungan dan kekesalan yang mengganjal dadanya, tenaga yang disertakan pun sangat kuat, begitu dilepaskan, segulung angin pukulan yang sangat kuat menyambar keluar. Mendadak segulung tenaga pukulan yang lembut muncul dari balik hutan bambu itu dan menggulung keluar secara gampang dan enteng sekali ternyata ia berhasil memunahkan seluruh kekuatan pukulan yang dilepaskan Lim Hon Kim itu. Pukulan yang dilepaskan secara sembarangan ternyata memancing munculnya musuh tangguh, kenyataan ini sangat mengejutkan Lim Hon Kim, otomatis rasa murung dan kesalnya hilang seketika, diawasinya hutan bambu itu dengan seksama lalu bentaknya nyaring, siapa kau? Aku datang untuk meminta obat, dari balik hutan bambu bergemas suara jawaban yang rendah dan berat, kemudian pelan-pelan muncullah seorang kakek berambut putih. Dengan sekilas pandangan saja Lim Hon Kim segera mengenali siapa pendatang itu, dengan tertegun serun A, rupanya kau, Pek Kahi Hong. Benar, memang aku. Mendadak terlihat cahaya pedang berkilauan dua bilah cahaya putih meluncur keluar langsung menusuk ketubuh kakek berambut putih itu. Ternyata dua kilatan cahaya pedang yang menyerang datang itu berasal dari dua bilah pedang tosu-tosu, kecil penjaga pintu itu saat itu mereka berdiri dengan matah, terbelalak lebar, mereka tak tahu sejak kapan orang itu sudah hadir di sana serta bersembunyi di dalam hutan bambu dekat ruangan. Seandainya bukan serangan Lim Hon Kim yang memaksa orang itu munculkan diri, mungkin sampai orang itu menyelingap masuk ke dalam ruangan mereka berdua belum menyadarinya. Rasa malu bercampur gusar segera menyelimuti perasaan dua orang tosu kecil itu. Tak heran begitu melihat si kakek berambut putih munculkan diri, serentak mereka lancarkan serangan secara garang. Tampak PKHI Hang mengebutkan ujung baju kanannya, pedang yang berada di tangan dua orang tosu kecil itu segera terpental balik, pergelangan tangan mereka jadi kaku dan nyaris senjatanya terlepas dari genggaman. Dengan suara berat Lim Hon Kim segera berseru, kalian bukan tandingannya, cepat menyingkir. Walaupun dua orang tosu kecil itu dibuat terkejut bercampur terkesiap atas kehebatan ilmu silat si pendatang, namun sebagai penjaga pintu yang mempunyai tanggung jawab berat, tentu saja mereka tak bisa berdiam diri begitu saja. Setelah berhenti sejenak untuk atur pernapasan mereka segera memencarkan diri. Satu dari depan, yang lain dari belakang serentak menggerakkan senjatanya melancarkan tusukan. PKHI Hang tertawa dinginnya berdiri tenang bagaikan sebuah bukit taisan, sementara sepasang telapak tangannya melepaskan pukulan kiri-kanan depan belakang secara berantai. Menyusul berhembusnya angin pukulan itu, dua orang tosu kecil itu segera merasakan pedang di tangan mereka tersedot segulung kekuatan yang mahadasyat membuat serangan mereka miring ke samping. Menggunakan kesempatan itulah PKHI Hang mengubah pukulannya menjadi cengkeraman dan menerobos masuk lewat peluang tersebut. Gerak serangannya amat cepat bagaikan sambaran kilat, dua orang tosu kecil itu merasakan durat nadi pada pergelangan tangannya jadi kaku, tahu-tahu senjatanya terlepas dan sudah berpindah tangan semua. Sementara itu Lim Hon Kin merasa amat terkesiap setelah mengikuti jalannya pertarungan itu demikian cepatnya gerak serangan yang digunakan untuk merebut. Senjata lawan itu, nyaris belum pernah disaksikan sebelumnya. Terdengar PKHI Hang menjengek sambil tertawa dingin, ketua kulil awan hijau mempunyai reputasi yang sangat baik dalam dunia persilatan, aku tak ingin melukai anak muridnya. Sepasang pergelangan tangannya segera digetarkan, dua orang tosu kecil itu seketika mencelat mundur sejauh lima langkah. Diam-diam Lim Hon Kin menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia, kemudian ditatapnya PKHI Hang sambil menegur, kau hendak minta obat pada siapa? Kita pernah berjanji sewaktu ada di pondok klian Imlu Tempo Hari, kalau aku dapat memutuskan rantai borgol dari tangan kalian berdua, maka kau pun bersedia memberikan pil jin somber usia seribu tahun kepadaku. Sekarang aku tahu pil mustika itu sudah terjatuh di kulil awan hijau ini, kenapa aku tak boleh kemari untuk memintanya? Lim Hon Kin tertegun, dalam keadaan begini terpaksa ia harus membantah. Sesaat kemudian baru ia berkata, ketika berada di pondok klian Imlu Tempo Hari, Lo Chiampue sendirilah yang berkata begitu kapan aku. Pernah berjanji apalagi pil jin somber usia seribu tahun itu sudah bukan menjadi milikku. Lalu milik siapa? Pil jin som milikku sudah dirampas orang-orang Hian Hang Kau, tapi kemudian berhasil dicuri kembali oleh si pencuri sakti, untuk membalas budi Chiu Tai Hiap ia hadiahkan pil tersebut untuknya, jadi obat itu sudah bukan hakku lagi. Perkumpulan Hian Hang Kau bisa merampas, Nyo O Ching Hang bisa mencuri, masa aku tak boleh merebutnya secara terang-terangan seru pek, Kahi Hang. Tapi Chiu Tai Hiap menderita luka yang sangat parah, ia membutuhkan obat tersebut untuk menyelamatkan jiwanya. Putriku juga menderita penyakit parah yang mengancam keselamatan jiwanya, ia butuh juga obat tersebut untuk selamatkan nyawanya. Itu mesti disalahkan kehadiran Lo Chian Pue tidak tepat pada waktunya. Pekahai Hang tertawa dingin, Hihihihi, nama besar si hakim sakti Chiu Wang mungkin bisa menakutkan orang lain, tapi jangan harap bisa menggertak mundur aku. Lagi pula sebotol pil jin som. Berusia seribu tahun itu pun tak habis dimakan seorang diri, aku hanya minta bagian separuhnya saja. Lim Hong Kim jadi tertegun, diam-diam pikirnya, betul juga perkataan ini. Kalau Chiu Tai Hiap tidak membutuhkan obat sebanyak itu, ada baiknya juga membagi separuh untuknya sehingga jiwa putrinya dapat diselamatkan juga. Sementara itu Pekahai Hang telah menyerobot masuk ke dalam ruangan setelah melihat anak muda itu cuma termenung tanpa menggubris perkataannya lagi. Lim Hong Kim jadi terkejut sekali setelah merasakan dasingan angin menyambar lewat dari sisi tubuhnya, buru-buru dia lepaskan satu pukulan sambil teriaknya, Lo Chiam Poe, Bla Aam. Diiringi suara benturan yang amat nyaring, telapak tangan kedua orang itu saling beradu satu sama lainnya. Lim Hong Kim segera merasakan hawa murni dalam dadanya bergelora keras, tidak kuasa lagi tubuhnya terdorong mundur sejauh tiga langkah, mimpi pun Pekahai Hang tidak menyangka kalau anak muda tersebut memiliki tenaga pukulan yang begini sempurna, bahkan gerak maju tubuhnya pun ikut terbendung. Cepat-cepat Lim Hong Kim menarik napas untuk mententeramkan hawa murninya yang bergolak di dada. Setelah itu katanya, ruangan ini merupakan tempat Ciutai Hiap merawat lukanya. Lo Chiam Poe tak boleh menerjang masuk secara sembarangan. Kalau begitu Pil Jin Som berusia seribu tahun itu pasti berada dalam ruangan itu, seru Pekahai Hang. Selesai berkata ia lepaskan satu pukulan lagi sambil menerobos masuk ke dalam ruangan, setelah menerima sebuah pukulannya tadi, Lim Hong Kim telah mengerti bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih jauh melebih kemampuannya sehingga mustahil baginya untuk menentang Pekahai Hang dengan kekerasan. Kali ini kedua jari tangan kanannya disodokan ke muka menotok urat nadipada pergelangan tangan lawan, jurus memutus urat yang digunakannya ini sangat liat dan tepat penggunaannya, mau tak mau Pekahai Hang harus menarik kembali serangannya terlebih dulu. Berhasil membendung terjangan lawannya dengan sabetan jari tangan itu, kembali Lim Hong Kim menggerakkan kaki kanannya melancarkan sebuah tendangan kilat. Sesungguhnya Pekahai Hang sudah menerobos masuk ke dalam pintu ruangan waktu itu, tapi karena gegabah ia malah kena dipaksa mundur oleh totokan serta tendangan Lim Hong Kim. Kenyataan ini kontan saja. Membuat kakek berambut putih itu tertegun. Bocah muda, hebat amat ilmu silat muserunya. Secara beruntun sepasang telapak tangannya melepaskan serangkaian pukulan, dalam sekejap metu ia telah melepaskan delapan buah pukulan berantai. Kedelapan jurus serangan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tenaga pukulan pun berhamburan bagaikan gulungan ombak samudera, benar-benar dasyat dan mengerikan. Ketika Lim Hong Kim selesai menyambut delapan buah serangan itu, tubuhnya sudah kelelahan hingga paras mukanya berubah hebat. Tapi ia sangat menguatirkan keselamatan Chi Wong. Walaupun ia sadar dalam menghadapi pertempuran sengit hari ini mau tak mau dia mesti kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, namun ia bertekad mencegah kakek itu menerjang masuk ke dalam ruangan dan merampas obat mustika itu. Ia mengerti, sekali kakek berambut putih itu berhasil memasuki ruangan, kemungkinan besar ia bakal bentrok dengan Chi Heng, padahal si hakim sakti baru sembuh dari sakit parahnya, bagaimana mungkin ia sanggup menerima tenaga pukulan yang begini sempurnanya? Berpikir sejauh itu, Lim Hong Kim semakin tak berani gegabah, dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, ia melepaskan serangan balasan, dengan jurus datang awan dari langit tangan kanannya menghantam dada musuh, sementara tangan kirinya memakai jurus memisah bunga memilih liu menyodok perut kakek itu. PKHI Hang mencak-mencak kegusaran dengan mat melotot karena marah bentaknya, kau pingin mampus. Tubuhnya berkelebat menyingkir ke samping, begitu lolos dari seragapan dua jurus serangan itu, tangan kanannya dengan jurus memindah bukit membalik samudera menghantam sejajar dada. Dalam pukulan ini dia sertakan tenaga dalam yang mahadasyat dan merupakan jurus serangan keras melawan keras, dalam posisi demikian, kecuali menyambut serangan itu dengan kekerasan, Lim Hong Kim hanya bisa berkelit ke samping saja untuk memberi jalan lewat bagi lawannya. Lemusilat Loh Ciam Puei amat sempurna, aku ikhlas bila harus mati di ujung tangan Loh Ciam Puei. Sepasang telapak tangannya segera ditarik sejajar dada kemudian didorong ke depan, ternyata ia siap menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, terasa olehnya segulung tenaga tekanan yang mahadasyat menumbuk ke arah dadanya, membuat jantungnya berdebar keras dan pandangan matanya berkunang. Kunang, tubuhnya bergetar keras lalu mundur tiga langkah dengan sempoyongan. LKHI Hang kagum sekali dengan kehebatan anak muda itu, tak kuasa pujinya, di kolong langit dewasa ini hanya beberapa orang yang mampu menyambut delapan bagian tenaga pukulanku, tak nyana kau sanggup menerima seranganku ini. Tanda petik. Walaupun ucapan itu diutarakan dengan nada sungkan, namun serangan telapak tangannya tidak menjadi terhenti gempuran-gempuran yang lebih gencar dilontarkan berulang kali, sementara berusaha menerjang masuk ke dalam ruangan. Setelah menerima satu pukulan lawannya tadi, Lim Hong Kim sudah tak mampu menahan diri, bagaimana mungkin ia mampu membendung datangnya serangkaian serangan Pek KHI Hang yang begitu gencar? Namun dalam hati kecilnya ia selalu memperingatkan diri, bagaimanapun ia tak boleh memberi kesempatan kepada lawannya menerjang masuk ke dalam ruangan, apalagi meluke Chiu Tai Hiap. Ingatan ini melintas dan menggelora terus di dalam benaknya sekalipun kesadarannya sudah mulai memudar, namun terhadap persoalan ini ia selalu menaruh rasa waswas. Karenanya pukulan-pukulan yang dilontarkan untuk membendung serangan itu pun menggunakan jurus-jurus beunuh diri. Dalam keadaan seperti ini sekalipun Pek KHI Hang memiliki ilmu silat yang sangat hebat, Pek pun susah baginya untuk maju barang selangkah pun. Lama-kelamaan naik juga darah Pek KHI Hang, sambil mementak keras serangan yang dilancarkan makin lama semakin bertambah berat. Kembali Lim Hon Kim bertahan beberapa gebrakan dengan susah payah, ia mulai keteter hebat dan nyaris tak sanggup menahan diri, mungkin dalam 3-5 gebrakan lagi ia bakal terluka di ujung tangan Pek KHI Hang. Di saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar seseorang mementak nyaring, siapa yang berani menyetroni tempat terlarang kuil awan hijau? Diiringi bentakan nyaring, segulung tenaga pukulan menggulung tiba dengan kecepatan luar biasa mengancam punggung Pek KHI Hang. Dari suara desiran kuat yang mengancam belakang tubuhnya, Pek KHI Hang sudah sadar kalau ia kedatangan musuh tangguh, berada dalam posisi begini mau tak mau dia mesti balikan tubuh untuk menyambut datangnya ancaman tersebut cepat-cepat tangan kanannya lepaskan satu pukulan. Begitu dua gulung tenaga membentur, tubuh si pendatang yang baru melayang turun ke tanah itu tergetar mundur sejauh satu langkah, tapi begitu mundur orang itu mendesak maju lagi, tangan kanannya diayunkan ke depan, sebuah senjata kipas telah menyodok dada lawan. Berkilat sepasang metap Pek KHI Hang ia semakin terkesiap setelah menjumpai si pendatang yang ternyata adalah seorang pemuda tampan berusia 20 tahunan, namun kecepatan serta kehebatan tenaga pukulannya sedikit pun tidak berada di bawah kemampuan Lim Hong Kim. Segera pikirnya, heran, kenapa dalam kubil awan hijau ini bisa terdapat begitu banyak jago-jago muda berilmu tinggi? Sementara otaknya berputar, ia sudah terlibat dalam pertarungan lagi melawan si pendatang, tenaga dalam yang dimiliki orang ini hampir seimbang dengan kekuatan Lim Hong Kim, namun pengalamannya dalam menghadapi musuh serta keanekaragaman ilmu silatnya jauh melampaui kemampuan pemuda si Lim itu. Tampak orang itu dengan memainkan ilmu Kim Kong dari aliran Xiao Lim di tangan kanannya, tangan kiri menggunakan jurus membersihkan debu berdebat santai dari aliran butong justru memutar senjata kipasnya sedemikian rupa. Bukan saja memiliki perubahan yang amat banyak lagi pula sebentar menebas seperti pedang sebentar membabat seperti golok sukar diduga kemana dia hendak mengancam. Dalam kesempatan itu Lim Hong Kim menggunakan kesempatan tersebut mengatur kembali pernapasannya. Dengan dasar tenaga dalamnya yang sempurna, tak selang berapa saat kemudian kondisi tubuhnya telah pulih kembali ketika ia menengok kembali ke arna pertarungan dan dijumpainya orang yang sedang bertarung sengit melawan Pek Khi Hang itu ternyata tak lain adalah Libun Yang dari Bukit Hang San. Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki Pek Khi Hang masih jauh di atas kemampuan Libun Yang, tapi berhubung Libun Yang lebih gesit dan licik serta berusaha menghindari pertarungan keras melawan keras, maka untuk sesaat Pek Khi Hang pun tak dapat banyak berbuat. Lim Hong Kim menarik napas panjang-panjang, sesudah menghimpun kembali tenaga dalamnya ia maju dua langkah ke depan dan menghadang di depan pintu siap menghadapi ancaman. Ternyata Libun Yang mengerti kalau tenaga dalamnya tak mampu menandingi lawan, maka ia berusaha menghindari pertarungan adu kekerasan setiap kali. Menjumpai serangan gencar yang dilepaskan musuhnya, ia segera mundur untuk menghindar. Sebaliknya Pek Khi Hang yang menjumpai musuh tangguh, mau tak mau harus melayani dengan sekuat tenaga, tanpa sadar ia mengejar hingga berada di luar ruangan. Dengan susah payah ia berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan tadi, tapi sekarang terpancing oleh jurus-jurus serangan Libun Yang. Tanpa sadar tubuhnya telah mundur lagi. Dalam kesempatan itu Lim Hong Kim telah berhasil memulihkan kondisi badannya setelah mengatur pernapasan beberapa saat. Ketika melihat situasi pertarungan di arena, ia sadar Libun Yang sudah mulai keteter dan berada di bawah angin. Sebaliknya tenaga pukulan yang dilancarkan Pek Khi Hang makin lama semakin bertambah kuat dan berhasil menguasai situasi. Meski Libun Yang masih dapat bergerak dengan andalkan kegesitan serta kelicikannya, namun tenaga dalamnya tetap bukan tandingan musuh, apalagi ilmu pukulan Pek Khi Hang yang nampaknya amat sederhana sesungguhnya memiliki perubahan jurus yang diluar dugaan, puluhan gebrakan kemudian posisinya makin keteter. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak Pek Khi Hang mengeluarkan jurus sampuhnya, telapak tangan kanan disodok mengancam dada sementara tangan. Kirinya menyusul di belakang tangan kanan, ikut menyodok ke depan. Buru-buru Libun Yang membabatkan senjata kipasnya ke bawah, dengan jurus memisahkan unsur im dan yang ia bacok pergelangan tangan kanan Pek Khi Hang. Siapa sangka di saat terakhir mendadak Pek Khi Hang menarik mundur pergelangan tangan kanannya, sementara tangan kirinya yang tersembunyi di belakang serangan tangan kanannya itu meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, serangan tersebut langsung mencengkeram pergelangan tangan kanan Libun Yang yang mencekal senjata kipas. Mimpi pun Libun Yang tidak menyangka kalau perubahan jurus musuhnya dapat dilakukan dengan kecepatan luar biasa, ia sangat terperanjat tergopoh-gopoh tangan kirinya berputar satu lingkaran lalu menyikut ke depan untuk membendung datangnya ancaman cengkeraman dari Pek Khi Hang. Bagaimanapun keluarga Li merupakan gudangnya ilmu silat, pengetahuan serta pengalamannya sangat mendukung dalam keadaan kritis seperti ini, jurus penolong yang digunakan kali ini betul-betul jurus simpanan yang luar biasa hebatnya. Diam-diam Lim Hong Kim berpikir agaknya kecuali menggunakan jurus ini, tak ada jurus lain lagi yang bisa dipakai untuk mematahkan sergapan kilat dari Pek Khi Hang. Ilmu penolong yang sangat bagus bentak Pek Khi Hang dingin, kali ini dia hanya berdiri tanpa bergerak, ia pun tidak melancarkan serangan berikut. Pada saat itu Libun Yang sendiri meski sudah lolos dari bahaya maut, namun perasaan hatinya benar-benar terkesiap sejak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah ia jumpai tokoh sehebat orang ini, tanpa terasa sahutnya pelan, Anda terlalu memuji. Bila dugaanku tidak keliru, tentunya kau berasal dari Bukit Hang San. Aku Libun Yang, Lo Chiang Pue tak pernah kenal dengan diriku, dari mana kau bisa tahu jika aku berasal dari Hang San. Keluarga persilatan dari Bukit Hang San sudah amat termasuhur dalam dunia persilatan selama 100 tahun terakhir hampir dikenal setiap umat persilatan, jadi meski pihak lawan dapat menyebutkan asal-usulnya pun tidak terhitung suatu kejadian aneh. Tapi ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat tangguh dan jarang ditemui sebelumnya. Dengan bekal pengetahuannya yang amat luas serta pergaulannya yang amat luas pun Libun Yang tak berhasil menebak. Asal-usul lawan ia tak mengira sebelum dirinya berhasil menebak asal-usul orang, asal-usul sendiri malah sudah tertebak duluan. Terdengar PKHI Hang berkata dengan dingin, Juru silat yang kau pergunakan beraneka ragam dan terhimpun dari ilmu silat pelbagai partai besar. Dalam kolong langit dewasa ini selain keluarga persilatan dari Bukit Hang San, keluarga mana lagi yang sanggup berbuat begitu? Apa salahnya kalau aku dapat menebak asal-usulmu? Lo Chiampo E, kehebatan ilmu silatmu benar-benar luar biasa selama hidup. Belum pernah ku jumpai tokoh sehebat dirimu, cobalo Chiampo E tidak berbelas kasihan kepadaku tadi, mungkin aku sudah terluka di ujung tanganmu.